Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan sebanyak 41 narapidana tewas terbakar saat sel dalam keadaan terkunci. 41 napi itu tewas saat terjadi kebakaran hebat di sel blok C2, lapas kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu Dinihari. Oleh karena api yang cepat membesar, beberapa blok, bukan beberapa blok, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Tidak sempat dibuka karena api yang sudah begitu cepatnya. Tentu kalian bertanya, mengapa dikunci? Memang protapnya lapas itu, protapnya harus dikunci. Kalau nggak dikunci, ya itu nanti melanggar protap. Ya, melanggar protap. Maka ketika diketahui, langsung dia, mungkin pengawas melihat dari atas sudah, sesudah ditemukan gelombang api mungkin sudah menyebar. Maka disitulah korban yang kita temukan, yang selamat 81, yang korban 40 meninggal di tempat, satu out the way ke rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih.